Pemirsa Wakil Bupati Batanghari Bahtiar memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di halaman kantor Bupati Batanghari. Dalam hal ini, Bahtiar menyampaikan bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa dari berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 pada Sabtu pagi 1 Oktober 2022, Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar upacara di ruang lingkup pemerintahan setempat. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Batanghari ditunjuk sebagai pemimpin upacara. Dalam upacara tersebut, tampak diikuti oleh para aparatur sipil negara yang terdiri dari Eselon 2 dan Eselon 3 dan Staff, para asisten sekretariat daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, serta tampak dihadiri juga oleh para kepala dan ketua dari beberapa unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang ada di wilayah setempat. Wakil Bupati Batanghari, Bahtiar mengatakan, Pancasila ini merupakan pemersatu bangsa sebab dari berbagai macam keragaman yang ada di negara ini dapat disatukan. Momentum ini juga memberikan pelajaran bagi semua elemen bahwa perjuangan untuk mempertahankan Pancasila bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu sebaiknya tugas saat ini ialah menjaga, mempertahankan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh eksistensi kehidupan. Jadi, pada hari ini kita laksanakan pelaksanaan peringatan dari Saktan Pancasila. Tadi sudah kita laksanakan semua, contohnya di Ketua DPR yang pakai ikrat tadi ya. Jadi, pemersatu bangsa kita adalah melalui Pancasila. Pesan kita kepada masyarakat menurut saya haruslah kita itu saling menghargai untuk dengan keberagaman kita. Terus, kita adalah Pancasila menghargai alat pemersatu bangsa kita dan masyarakat kita juga. Terima kasih. Terima kasih.